Jangan biarkan sukacitamu sirna selama engkau masih memiliki Tuhan. Seperti kaki rusak yang sangat lincah menjejak di atas bukit berbatu melewati tangan sehingga pada akhirnya sampai pada puncak yang tinggi. Sekalipun keadaanmu sudah kritis dan tidak tertolong, tetaplah percaya. Hari ini apa dan bagaimanapun keadaan Anda, ingatlah untuk bersukacita karena Tuhan. Salam sehat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi karena anugerah Tuhan hari ini, Kamis 11 Agustus 2022. Dan kita akan disapa oleh firmannya dan oleh karenanya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Habakkuk 3 ayat 19 dikatakan demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Sukacita. Itulah pernyataan akhir dari doa ratapan Nabi Habakkuk. Sang Nabi hidup dalam masyarakat yang mengabaikan keadilan sosial dan yang dilumpuhkan oleh ketakutan atas serbuan musuh orang Kasdim. Ia kemudian meminta Tuhan untuk campur tangan dan menghapuskan penderitaan. Dan Allah menjawab bahwa dia akan bertindak tetapi sesuai dengan waktu Tuhan. Dengan iman Habakkuk memilih untuk percaya. Sekalipun penderitaan tidak juga berakhir. Allah senantiasa menjadi kekuatannya. Sesungguhnya Habakkuk punya alasan untuk menjadi lemah dan putus asa karena keadaan yang memprihatinkan. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat sebelumnya di ayat 17 bahwa sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon jaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan-bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Hal itu menggambarkan ungkapan keadaan yang sangat memprihatinkan. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Kemudian dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di dalam ayat 18. Habakkuk mampu bertahan di tengah kesulitan karena ia senantiasa memandang Tuhan dan mengandalkannya. Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidupnya. Jadi, sukacitanya semakin jelas, yaitu karena Allah. Dalam hal ini, Nabi Habakkuk membuktikan bahwa bahagia dan sukacita tidak tergantung pada situasi yang kita hadapi. Iman kepada Tuhanlah yang membuatnya menjadi kuat, menjadi tangguh dan lincah dalam menghadapi berbagai keadaan. Itulah yang dimaksud seperti kaki rusak yang sangat lincah menjejak di atas bukit berbatu, melewati di tangan, sehingga pada akhirnya sampai pada puncak yang tinggi. Saudara-saudari, sebagian orang mungkin mengira bahwa sukacita itu tergantung pada keadaan. Misalnya, pada waktu dia sehat, ketika dia memiliki harta, ketika ada jabatan, ketika banyak akses, fasilitas yang memadai, dan yang lain-lain. Namun, melalui masmur Nabi Habakkuk, kita belajar untuk menggantungkan sukacita hanya kepada Tuhan. Bahkan, sekalipun keadaanmu sudah kritis dan tidak tertolong, tetaplah percaya. Jangan biarkan sukacitamu sirna selama engkau masih memiliki Tuhan, dengan bersandar kepada kebenaran firman tentunya. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Filipi 4 ayat 13, firman ini meyakinkan kita bahwa dengan percaya kepada Tuhan, sesungguhnya cukup untuk membuat kita bersukacita. Maka, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, hari ini apa dan bagaimanapun keadaan Anda, ingatlah untuk bersukacita karena Tuhan. Amin. Ya Allah Bapak, kami percaya engkau lah kekuatan kami. Dan hanya karena engkau lah kami beroleh kehidupan, dan dimampukan untuk menjalani hari-hari kami. Ya sungguhnya, tidak ada kekuatan lain selain daripada Tuhan. Bahkan di saat keadaan genting, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sehat maupun sakit, hanya engkau lah kekuatan kami. Dan biarlah hari ini, kami selalu mengendalkan Tuhan. Bahkan dalam setiap waktu, kami selalu mengendalkan kuasamu. Sebab pertolonganmu tidak pernah terlambat untuk memberikan kekuatan dan juga kemampuan bagi kami dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ya Allah Bapak, biarlah kami bersukacita karena engkau. Dimuliakalah namamu dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak dan persekutuan Rok Kudus menyertai-Mu sekalian. Amin. Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Saudara. Tetap semangat dan bersukacita. Salam. Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara. 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 Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara.